Halo Sobat PTT Lubrikens, gimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa cek dan ganti oli kalian ya. Pada video ini kita akan membahas seputar ron atau kandungan oktan yang ada pada bahan bakar bensin. Nah mungkin beberapa dari Sobat PTT penasaran atau ingin tahu ya mengenai hal ini. Sekarang kita akan kupas tuntas di dalam video ini. Nah daripada penasaran, yuk sekarang langsung kita bahas aja. Sobat PTT Lubrikens, kalian pernah dengar gak istilah ron dalam bahan bakar mesin bensin seperti ron 90 pada Pertalite atau ron di atas 90 seperti Pertamax atau Pertamax Turbo? Apa sih sebenarnya ron itu? Ron adalah kepanjangan dari research Octanumber. Ron sendiri merupakan ikatan kimia yang menjadi ukuran. Seberapa kuat bahan bakar untuk menerima kompresi agar tidak terbakar dengan sendirinya tanpa ada pantikan dari busi. Angka oktan ini dikalibrasi untuk membentuk skala dua bahan kimia, yaitu heptana dan iso-octana. Dan dijadikan standar dalam skala dengan heptana memiliki nilai 0 dan iso-octana memiliki nilai 100. Nah, ketika bahan bakar diuji dalam sebuah mesin, kinerjanya akan dibandingkan dengan campuran heptana dan iso-octana untuk melihat perpaduan yang paling sesuai. Misalnya, campuran sebuah bahan bakar adalah 10% heptana dan 90% iso-octana, maka nilai oktan bahan bakar tersebut adalah 90. Angka oktan sendiri dapat disesuaikan dengan penambahan aditif untuk meningkatkan nilainya. Lalu, apakah bensin beroktan tinggi berpengaruh signifikan pada performa kendaraan? Ternyata jawabannya belum tentu. Karena sebenarnya faktor yang membuat performa mesin kendaraan menjadi lebih kencang, bukan cuma dari bahan bakar saja. Dan, gak semua kendaraan cocok menggunakan bahan bakar dengan oktan yang tinggi seperti 98-100. Karena kemungkinan spesifikasi mesinnya belum siap untuk menerima oktan yang tinggi tersebut. Semakin tinggi nilai oktannya, maka akan semakin besar kompresi yang diperlukan agar bahan bakar bisa terbakar. Biasanya, pabrikan kendaraan sudah memiliki standar nilai RON untuk kendaraan yang mereka buat. Dan akibatnya adalah, jika kendaraan memiliki rasio kompresi yang tinggi dan menggunakan bahan bakar dengan nilai oktan yang rendah, maka akan ada kemungkinan untuk bahan bakar bisa menyala sendiri sebelum businya memantik api. Dan akan berakibat mesin menjadi mengelitik atau terjadi kenoking. Dan sebaliknya, jika mesin memiliki kompresi yang rendah tetapi menggunakan bahan bakar beroktan tinggi, maka tenaga yang dihasilkan bisa menjadi menurun atau bahkan menjadi tidak bertenaga dan bahan bakar menjadi boros serta akan meningkatkan emisi. Jadi tentunya nilai oktan tinggi nggak menjaminkan hasilnya akan semakin bagus untuk mesin kita. Karena setelah penjelasan tadi, kita harus menyesuaikan bahan bakar yang kita gunakan dengan kompresi mesin kendaraan agar mesin kendaraan yang kita gunakan menjadi lebih awet. Tadi itu adalah penjelasan seputar nilai ron atau oktan yang ada pada bahan bakar bensin. Jadi kalian udah paham kan setelah penjelasan yang singkat tetapi mudah dipahami ini? Tentunya PTT Lubricants memiliki pelumas dengan kualitas terbaik yang telah melewati uji dari berbagai badan sertifikasi olidumia yang tentunya sangat menjamin kualitas dan juga kandungan yang pastinya akan selalu melindungi kendaraan kalian di situasi dan kondisi apapun baik digunakan untuk harian, touring, hingga balap pun PTT Lubricants pasnya siap untuk menunjang kegiatanmu. Kalau kalian ada masukan atau pertanyaan nggak seputar materi kali ini? Coba share di kolom komentar di bawah ya. Untuk sobat PTT yang ingin cek oli apa yang cocok untuk kendaraan kalian kalian tinggal cek aja di kolom deskripsi untuk link ke menu lup selektor dan kalian bisa cek sendiri pelumas PTT dengan SAE berapa yang cocok untuk mobil kalian. Kalau sobat PTT ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Nah begitulah kira-kira sobat PTT penjelasannya. Jangan lupa buat kalian yang suka dengan videonya untuk klik tombol like dan share ke teman-teman kalian dan kalian wajib banget untuk subscribe channel PTT Lubricants Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Innovation